Fungsi Tirakat 1. Tirakat Banyu Minum air bening saja satu hari satu malam. Fungsinya untuk cuci darah dan memperlancar pernafasan pori-pori sehingga memperlancar aliran darah dan memperlancar penyerapan ion semesta di pori-pori. Aktifnya cakra cahaya rasa, paling kuat powernya jika dikerjakan di hari senin manis. 2. Tirakat Pati Geni Tidak terkena cahaya atau di tempat gelap bulita tanpa makan dan minum. 3. Fungsinya pembangkitan cakra ajna Meningkatkan IQ Mempertajam daya pikir atau tidak mudah stres dan tidak mudah putus asa. Mengurangi insomnia Mempertajam pengiriman sugesti kepada orang lain. Paling kuat powernya jika dikerjakan di hari selasa pahing. 3. Tirakat Ngebleng Tanpa makan dan minum satu hari satu malam. Fungsinya untuk pengasihan. Murah rejeki Tidak menyebalkan Mengikis sifat ceroboh Tidak mudah terkena serangan pelet Aktifnya cakra sukma rasa Paling kuat powernya jika dikerjakan di hari Rabu Pong. 4. Tirakat Mutih Makan nasi putih dan air bening saja. Fungsinya untuk kekuatan lahir batin. Aktifnya cakra sukma jati dan bayu sejati. Mengurangi sifat keji dan mungkar. Paling kuat powernya jika dikerjakan di hari Kamis Wage. 5. Tirakat Embudidaya Makan singkong rebus dan air bening saja. Fungsinya membantu mendapatkan pekerjaan bagi pengangguran. Magang kerja Mengikis rasa malas. Aktifnya indera ke-6. Werusak Durung Ngewinara Membantu meruat atau mensucikan kapat samaran Kalimopancar. Paling kuat powernya jika dikerjakan di hari Jumat Kliwon. 6. Tirakat Nasrep atau Ngadem Fungsinya untuk kesabaran dan kesuburan. Mengurangi sifat serakah dan syahwat kotor. Aktifnya cakra mayangkoro dan sukma kencana. Demikian fungsi tirakat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.